Halo Tess, saya Niko dari Rian Gambas, ada tiga pertanyaan Prof. Pertama mungkin kalau jika Prof tadi menerima, bagaimana arahan kepada pendukung gitu Prof? Sehingga tidak ada perselisian lagi. Lalu yang kedua, tadi juga ada dissenting opinion yang menyebut mungkin soal politisi bansos, lalu juga aparat yang netralitas aparat, lalu juga bahkan cawi-cawi presiden juga disinggung. Nah itu dari pandangan Prof seperti apa? Terakhir, gugatan di PT UN yang PDIP itu kan juga menggugat soal keputusan KPU. Kalau dari KPU, artinya gugur secara otomatis atau seperti apa? Saya tentu mengucapkan terima kasih. Mari terus berjuang, sesuai dengan porsi dan peluang yang tersedia. Silahkan, tujuannya menjaga negara ini agar negara ini berjalan baik, rakyat tidak dibuat sengsara, apalagi situasi sekarang tidak mudah. Sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung maupun juga yang tidak mendukung semuanya. Kita sebagai rakyat mari bersatu, jaga negara ini dengan sebaik-baiknya dan supaya kalau dari... Karena kalau hukum tidak baik akan orang bekerja tanpa hukum, itu nanti akan saling memangsa dan negara nanti jadi korban. Kalau tidak pakai aturan hukum. Oleh sebab itu komitmen kita mari tegakkan hukum dan saya akan memberi contoh dalam pada hari ini, saya menerima karena itu keputusan hukum sebagai bagian dari keadaban hukum kita. Nah soal dissenting opinion, ini menarik. Karena sepanjang sejarah MK, kalau menyangkut pemilu itu tidak pernah ada dissenting opinion. Saya mengikuti MK sudah awal, sampai sekarang tidak ada dissenting opinion di dalam pemilu. Karena kode etik hakim itu sebenarnya, kalau menyangkut jabatan orang, jangan sampai ada dissenting opinion. Biar kelihatan kompagat tidak ada jadi masalah. Oleh sebab itu anda lihat aja, pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 tidak dissenting opinion. Semua hakim suaranya satu. Kalau ada yang tidak setuju itu dikam dulu. Tapi ini rupanya tidak bisa disatukan, sehingga terpaksa anda dissenting opinion. Tidak apa-apa, menjadi sejarah di dalam perkembangan hukum kita. Menurut saya ya hakimnya semua baik-baik lah. 8 hakim yang memutus ini, insya Allah baik-baik. Gitu aja. Apalagi tadi soal PT UN, saya tidak tahu, saya tidak mengikuti ya. Karena itu kan yang meminta kan teman-teman dari BDIP dan saya tidak terlibat, tidak tahu dasar-dasarnya apa yang dijadikan alas untuk menggugat ke PT UN. Saya tidak mengikuti. Oke, cukup ya. Satu lagi, satu lagi. Saya ini ada rapat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.